Halo hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku Mediana Apa kabar kalian semua di rumah, semoga dalam keadaan baik dan juga saya selalu dimanapun kalian berada guys Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi terkait dengan litong yang dikaperkan memiliki seorang kekasih Namun sebelumnya, jangan lupa kalian buat subscribe terlebih dahulu channel aku supaya kalian gak ketinggalan informasi dari aku ke depannya Jadi guys, pada tanggal 16 Mei tahun 2022, artis santit bernama litong berada di pencarian panas di Weibo setelah sebuah video dirinya terekspos di media Setelah makan malam dengan Fan Cheng Cheng dan juga Mai Chow, dia terlihat menunggu seseorang di pinggir jalan guys Nah, Li Yitong terlihat sangat dekat dengan pria itu Dan pria itu berinisiatif untuk memegang tangan Li Yitong, memasukkannya ke dalam mobil dan juga kemudian pergi ke sebuah hotel untuk bermalam Pria itu terlihat memakai topi hitam dan juga pakaian yang senada dengan Li Yitong guys Dan diduga sebagai pacarnya Li Yitong Nah, saat mengetahui berita ini, lucunya banyak sekali netizen di China yang justru mendukung berita kenceng tersebut Mereka mengatakan bahwa bagaimanapun juga Li Yitong adalah seorang wanita yang berusia 30 tahunan dan inilah saatnya untuk jatuh cinta guys Dan diketahui bahwa pria yang bersama dengan Li Yitong dan juga menjemputnya adalah seorang aktor bernama Wei Dasun guys Namun setelah berita ini sangat ramai di China, sejudul dari Wei Dasun yang memberikan klarifikasinya guys Mereka membantah artisnya bergencan dengan Li Yitong Dan entah memberikan sebuah bantahan atau hanya sebuah pusingan biasa Seusai berita kenceng itu merebak, Wei Dasun pun langsung membuat sebuah pusingan di webonya guys yang berbunyi Pria tampan itu nyata, yang lain palsu, ayo pergi Pihak Li Yitong pun langsung menanggapi dengan mengatakan bahwa itu hanyalah rencana perjalanan pribadi untuk pertemuan seorang teman Dan makan malam berlangsung sebelum tindakan pencegahan dan juga pengendalian pandemi Beijing diperketat guys Pihak Li Yitong juga mengatakan bahwa mereka tidak berpikir para netizen sebagai penggemar harus mengikuti kehidupan pribadi idola mereka Mereka seharusnya hanya peduli pada apa pekerjaan sang idola, bukan kehidupan idolanya Karena idola mereka juga manusia biasa Mereka juga menekankan untuk tidak percaya desas-desus yang tidak benar guys Dan juga berharap media untuk tidak menyebarkan informasi yang palsu So guys, bagaimana pendapat kalian mengenai hubungan atau rumor kencan antara Li Yitong dan juga Ueda Sun? Apakah kalian setuju dengan mereka? Misalnya kencan beneran atau enggak? Bisa komen di kolom komentar guys Sampai disini informasi dari aku Terima kasih sudah menonton video ini Kalau kalian punya saran ataupun informasi lain, kalian bisa komen di kolom komentar Dan jangan lupa buat like dan juga subscribe video ini ya guys ya See you on the next video dari aku Bye 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 bye